Pemerintah memutuskan mencabut subsidi minyak goreng curah pertanggal 31 Mei 2022 kemarin. Pedagang memprediksi harga minyak goreng curah bakal naik hingga 20 ribu rupiah per kilogram. Harga minyak goreng curah di pasaran bakal naik lagi. Ini setelah pemerintah memutuskan mencabut subsidi pertanggal 31 Mei 2022 kemarin. Salah satu pedagang minyak goreng di Kota Magetan, Tulus, mengatakan, Jika subsidi minyak goreng dicabut, dipastikan harga minyak goreng bakal naik di kisaran 19 ribu hingga 20 ribu rupiah per kilogram dari sebelumnya 15 ribu 500 rupiah per kilogram. Ia mengaku hingga kini belum mendapatkan pemberitahuan pencabutan subsidi dari pihak distributor. Sehingga ia tetap menjual minyak goreng dengan harga subsidi 14 ribu rupiah per liter atau 15 ribu 500 rupiah per kilogram. Selama ini, pasokan juga lancar. Jika memang benar-benar mau dicabut, ya otomatis harga-harga naik nih. Sampai kisaran berapa nantinya kira-kira? Kalau untuk sampai anunya, kisarannya bisa sampai 19 ribu sampai 20 ribu per kilo. Kalau saat ini masih gimana? Saat ini belum ada kabar untuk diperpanjang. Tapi di surat kabar banyak dicabut. Jadi di sini masih menjual subsidi? Saya masih menjual subsidi. Satu dalam satu hari bisa menghabiskan berapa ton? Dalam satu hari bisa sampai 5 sampai 8 ton. Tapi pasokan lancar ya? Pasokan lancar. Untuk wilayah Maketan ini lancar. Pedagang berharap jikapun subsidi minyak goreng dicabut, harga minyak goreng ke depan terus stabil, sehingga pedagang dan konsumen tidak kebingungan. M. Ramzi, JTV, Maketan